Tidak mempunyai uang untuk membeli susu anak, seorang wanita cantik nekat membobol 8 buah kamar kos di kawasan Cikoko, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, selasa siang 5 Februari. Tersangka MN 24 tahun datang berpura-pura ingin kos dengan bayaran 200 ribu rupiah kepada pemilik kos, Suhardi. Karena tidak curiga, Suhardi memberi kunci kos kepada MN. Di saat tempat kos dalam keadaan sepi, pelaku langsung membongkar 8 kamar kos dan mengambil 5 buah laptop dan 4 HP Blackberry milik penghuni kos. Usai melakukan aksinya, pelaku segera kabur sementara korbannya kaget saat mendapati kamarnya dalam keadaan berantakan. Petugas Polsek Pancoran yang mendapat laporan berhasil menangkap MN di pasar rumput saat hendak menjual barang hasil kejahatannya. Tersangka mengaku terpaksa mencuri karena butuh uang untuk membeli susu anaknya yang baru berusia 4 bulan. Dari Jakarta Selatan, Sotio Puskota TV melaporkan. Selamat menikmati! Terima kasih.